Pada salah satu buku saya, tepatnya buku ke-22, kita membahas mengenai sektor-sektor yang ada di Indonesia Dimana salah satu sektor yang kita coba jagokan sebenarnya adalah pada sektor finansial dan khususnya pada sektor perbankan di Indonesia Dan pada beberapa saham-saham perbankan di Indonesia pun ternyata memang menjadi primadona Tapi pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengimbangi bahwa ada analisa-analisa ancaman ataupun yang perlu kita perhatikan Bila kita ingin membeli saham perbankan di Indonesia, ada potensi yang harus kita pertimbangkan agar kita tidak terlalu overconfidence dalam berinvestasi Kira-kira ancaman apa pada perbankan dan membuat investor harus berhati-hati, kita akan bahas pada video kali ini Welcome back di RF Channel on Youtube, back with Ryan Filbert Selamat berakhir pekan pada video kali ini Tentunya selalu kita berbicara mengenai kaedahnya adalah edukasi Dan tentu juga ada yang namanya analisa dan data-data yang harus kita gunakan dalam kita mau berinvestasi Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai ancaman pada perbankan investor juga perlu hati-hati Kenapa ada kita membuat video ini atau kita memang ternyata ingin memberikan suatu hal yang buruk terhadap investasi dalam saham perbankan? Bukan ke situ, tapi untuk kita perlu mengimbangi suatu berita baik juga dengan berita yang berpotensi buruk dalam melihat berita baik ini Karena apa? Karena setiap potensi untung akan berjalan juga potensi risikonya Jadi selalu bergandingan seperti itu Karena di video yang lain kita membahas mengenai prospek saham perbankan Lalu pada buku saya yang ke-22 Investasi saham strategi formulasi dalam berinvestasi saham secara sektoral Buku ke-22 ini sudah terbit Dan kalau misalnya mau mendapatkan edisi khususnya Bisa hubungi tim di 0852-888-26187 Maka video ini kita akan coba membahas dengan ancamannya Nah pertama sebelum kita akan berbicara mengenai ancaman Kita akan berbicara mengenai landscape dari Bursa Efek Indonesia Terkait dengan sektor finansial Subsektornya adalah bank atau perbankan Dimana ada 47 perusahaan bank Yang listed di Bursa Efek Indonesia Yang sahamnya bisa setiap hari kita jual belikan Ya kalau buka tentunya Kalau tutup ya nggak mungkin bisa dijual belikan gitu ya Mulai dari perusahaan bernilai as valuasi marketnya adalah Market capnya adalah 1000T Ya sampai dengan perusahaan bank dengan valuasi 1T Ada di Bursa Efek Indonesia Yang tertinggi adalah BCA Tapi gap selanjutnya cukup jauh dengan BRI Yaitu 1000 dengan 600 Lalu ada bank mandiri di 418 BNI dan ada ARTO Sedangkan untuk valuasi market cap terkecil Mulai dari BACA, Bank Capital Indonesia Bank Ganesa, Bank Victoria, Bank Artagraha Dan juga Bank of India Indonesia Nah hal-hal yang perlu kita perhatikan Biasanya yang market cap-market cap kecil ini Mendapatkan apresiasi juga dari beberapa kali Ada informasi terkait dengan bank digital Perubahan secara fungsi, izin usaha dan lain sebagainya Inilah yang membuat ada ruang menarik juga Terkait dengan valuasi saham perbankan di Indonesia Nah selanjutnya Ada perbankan yang quote-unquote Bukan quote-unquote ya Masih rugi lah di 2022 Karena kan kita gak pernah tahu bahwa di 2023 apakah dia untung Dan juga kita temukan pada tahun-tahun sebelumnya juga untung gitu ya Maka ada 5 bank yang masih rugi Yaitu yang pertama adalah Bank Pembangunan Daerah Banten Bank Amar, Bank Neocommerce, Bank KB Bukopin Dan juga Bank Aladin Syariah ya Yang menarik disini kita lihat ada Bank Bukopin gitu ya Dimana kalau yang menarik ada 2 Satu adalah Bank Daerah Yaitu adalah Bank Pembangunan Daerah Banten Dan juga Bank KB Bukopin Yang dalam kondisi negatif secara laba Sedangkan kalau Bank Amar, Bank Neocommerce dan Bank Aladin Syariah Lebih kepada Bank Digital Tentunya cara berpikirnya kadang-kadang ya dengan gaya-gaya fintech jaman now lah Nah ada 9 bank yang bisa kita perhatikan yang bila labanya stabil Jadi tentunya ada suatu metode dalam menginilai suatu valuasi perusahaan murah dan mahal Melihat laba saat ini dibandingkan dengan harga sahamnya Bila harga saham dibandingkan labanya kita asumsikan labanya konsisten selama X tahun ke depan Maka ada 9 bank yang bisa break even atas labanya Dalam kurang dari 10 tahun Yaitu mulai dari Bank Saudara yang paling kecil Bank Wuri Saudara Indonesia Itu dengan PER 5,81 Artinya belum sampai 6 tahun ini sudah break even Bahasa kasarnya bisa begitu Bank Jatim, Bank Jabar, BTN BTN juga menarik menurut saya Dan Bank Danamon serta Bank Niaga Jadi menarik banyak ya Karena beberapa ini market capnya Seperti BNI dia berada di PER kurang dari 10 Tapi hampir 10 Ini juga sangat logis Kenapa? Karena di antara yang lain secara market cap BNI agak jauh ya dibandingkan yang lain gitu Kelas 161 bandingkan BJTM 10 kan berarti 16 bank BJTM setara bank BNI kan begitu ya Jadi ini juga menarik saya kira Dari poin ini kita kembali lagi Suka lihat barang rugi atau suka lihat barang untung Dan bagaimana break even point menuju investasi kita Juga bisa kita pelajari disini Selanjutnya Saya mau meng-capture dari sudut pandang Nasabahnya yang loyal Meskipun sangat sulit ya Kita berbicara mengenai loyalitas nasabah Namun ada satu metode di dalam kita Melihat rasio keuangan Yang disebut sebagai return on equity Dimana ROE itu memberikan indikasi Bahwa ketika ROE nya tinggi Maka kita dapat asumsikan Nasabahnya atau pelanggannya Penggunanya semakin loyal terhadap Barang dan jasa dari perusahaan tersebut Nah disini penduduk dari nilai tertinggi Dari ROE datangnya pada bank BTPN Syariah Atau BTPS gitu ya Lalu selanjutnya datang pada bank mandiri Ada bank jabar ya Jadi bank jabar ini menarik disini Sekali lagi ya ini tidak sebagai rekomendasi Ataupun suatu ajakan membeli Bank jabar masuk ke dalam beberapa kategori Kategori pertama adalah dalam sudut pandang Price to the earning ratio Yang kedua masuk dalam sudut pandang Return on equity yang tinggi gitu ya Bank mandiri tadi munculnya di awal Karena sebagai market cap terbesar Dan juga masuk disini sebagai ROE tertinggi Disini ada penghuni lainnya yang kita bisa baca Dan tentunya kenapa kita bisa bicara mengenai ROE tinggi Ada loyalitas Maka coba pelajari juga dengan konsep yang disebut Economic mode Karena kita tidak mungkin bahas langsung dalam satu materi Ini materi pada hari ini tidak terlalu ringan Namun saya coba untuk bahasakan dengan yang gampang-gampang Istilah susahnya saya buang Kayak economic mode gitu ya ROE itu kan return on equity Pengembalian terhadap modal logikanya begitu saja gitu ya Barang dengan service yang sama Tapi bisa dijual dengan lebih mahal Pengembalian yang lebih cepat berarti ada brand di dalamnya yang masuk Brand yang masuk di dalamnya membuat kita lebih mahal Kita pakai sepatu biasa Pakai sepatu logo centang Dihargai 3 kali lipat lebih mahal dibeli Berarti yang mahal apanya? Sepatunya atau brandnya? Brandnya Makanya itu disebut sebagai economic mode Adanya suatu handicap Suatu handicap untuk orang mau memilih produk lain Meskipun dikasih barang komplementernya Ibaratnya barang penggantinya Dia tetap pilih yang gambar centang ini Nah itulah yang disebut sebagai brand value Seperti itu Nah terus di mana ancamannya? Kayaknya tidak ada ancaman dari tadi Semuanya baik-baik saja Yes betul Memang karena kita kasih landscape dulu gitu ya Inilah bedanya video-video yang ada di RF channel Kita itu tidak bisa berbicara mengenai Saham yang layak dibeli Itu bukan tujuan channel ini dibuat Tujuan channel ini dibuat adalah Membuat orang yang datang ke sini One step ahead menjadi lebih pintar setidak-tidaknya gitu ya Yang kedua masalah action take action atau tidak Itu kembali ke diri kita masing-masing Disesuaikan dengan kantong dan jantung masing-masing gitu ya Makin jantungnya nggak kuat Ya jangan dibeli investasi yang memiliki risiko tinggi Kembali lagi kembali investasi-investasi yang sederhana gitu ya Ada beberapa poin yang akan saya highlight pada video kali ini Tapi ingat ini adalah disclaimer Bukan ajakan menjual dan membeli saham perbankan Jadi disclaimer dipasang di jidat kita masing-masing Mulai daripada slide ini ya Terus ancamannya di mana? Ancaman yang pertama adalah dari sisi sumber dana dulu Kita harus tahu bahwa konsep bisnis bank itu sederhana Sederhana diomongin susah dijalanin Yaitu adalah menerima uang orang untuk disimpan Dan menyalurkan uang orang yang disimpan Dengan memberikan imbal yang berbeda Ada selisih imbal di sana Yang pertama kalau ada uang datang ke sini untuk ditabung Saya kasih bunga sekian Ketika saya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan bunga sekian Maka selisih dari dua bunga inilah yang kita terima sebagai pemilik bank Atau disebut net interest margin Dipotong dengan biaya-biaya yang muncul operasional secara bank Maka muncullah net interest margin Sehingga ada spread bunga di sana Nah dari sisi sumber dana ada tekanan Di mana pilihan menabung deposito versus dengan instrumen lain Hari ini semakin ketat Karena apa? Karena fixed income model semakin hari semakin banyak dan beragam Dan mengetok depan pintu rumah kita Contoh sederhananya Ada sukuk retail Di mana sukuk retail ini adalah produk surat berharga Yang quote unquote dijamin negara Ya kan? Kalau yang namanya tabungan quote unquote dijaminnya lembaga saja Lembaga penjamin simpanan Ini adalah SR yang dijamin negara Yang baru saja diterbitkan Dan masih dalam masa penawaran ketika video ini dibuat Mencapai 10 triliun dalam satu pekan Apa namanya Urun dananya Apa? Racing fundnya Mencapai 10T Pertanyaan saya Fresh money Atau pindah tempat Kemungkinan besar pindah tempat Karena teman-teman saya yang telepon saya langsung bilang gini Oh oke juga ya Kalau gitu kita cairin depositonya Nah itu ketika kata-kata ngomong kayak gitu tuh Itu teman-teman saya itu sedang melakukan penarikan dari deposito Dipindah tempatkan pada SR Di sini jadi lawannya adalah lembaga versus penjaminnya negara Ini kan menjadi sesuatu yang ada tekanan di sini untuk likuiditas dari yang tabungan gitu ya Kalau tabungan mungkin menurut saya masih nggak terlalu isu ya Kalau misalnya yang penting adalah pinjaman yang masih bagus Tabungan itu masih bisa dicari gitu ya Dengan cara menaikkan suku bunga dan lain sebagainya Tapi hati-hati di atas LPS berarti tidak dijamin Lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar Dan harus menyesuaikan dengan penjaminan dari LPS agar tetap dijamin kalau banknya di likuidasi gitu ya Nah kenapa bisa menjadi ancaman? Karena pertama bunga LPS 6% dan 3,5% 6% adalah BPR atau Rural Bank dan 3,5% adalah National Bank Maka netnya setelah pajak adalah 4,8% dan 2,8% Gampang dikalikan 80% Nah sedangkan SR dengan kupon 5,9% dikasih insentif pajak 10% Sehingga hanya 5,3% Sehingga dengan potongan 10% memberikan imbal atau bunga Karena ini SR nggak boleh bilang bunga Maka saya sebut imbal 5,31% Berarti dengan BPR saja BPR kalah Bank nasional terpelanting Tapi orang bilang bank nasional kan lebih kuat Yes at the end of the day brand value yang dijaminkan disini Tapi tetap saja uang yang diterima akan menjadi ancaman pemikiran untuk narik duit dari bank Berarti bank bisa seret likuidasnya gitu ya Oke nah sekarang setelah dari satu sisi kita beranjak ke sisi yang kedua Disebut adalah dari sisi penyaluran dana Kalau tadi adalah himpunan dana ini dana disalurkan Dana disalurkan ini ada ancaman menurut saya dari sudut pandang inflasi Inflasi suka atau tidak dengan suku bunga acuan kita Seven days reverse report dinaikan Maka confirm deh tuh bakal inflasi Mau inflasi duluan atau inflasi belakangan 3,5 dipertahankan berbulan-bulan lamanya Beberapa purnama menjadi 3,75 Berarti ini namanya rebound suku bunganya Ketika suku bunga acuannya naik Maka inflasinya naik akan menyebabkan masalah baru Bila suku bunga yang mengalami peningkatan dan bisnisnya struggling Kenapa? Karena ketika suku bunganya naik Yang namanya borrowingnya juga akan naik pinjaman bunga-pinjaman Suku bunga yang naik akan menyebabkan dengan bisnis yang struggling Akan kemungkinan gagal bayar meningkat Jadi sudah di kombo pandemi belum beres Ada perang, inflasi, persaingan, biaya naik Lalu demonstrasi buruh Itu tambah pusing Jadi jadi pebisnis gak enak-enak banget Kan ceritanya selalu enak jadi pebisnis Gak enak jadi pebisnis Yang enak itu punya duit Dibayar Gak punya kerjaan tapi dibayar selalu Nah itu enak gitu ya Gak kerja tapi dapat duit Pengusahanya batuk Menyebabkan gagal bayar di bank Kolektibilitas naik Bank pusing Kalau bunganya dipertahankan Spread bunganya menjadi tipis Kalau dinaikkan Gagal bayar menjadi tinggi Inflasi menaikkan biaya-biaya Yang ada di internal bank juga Jadi dari sini ada ancaman dari Satu, dua, tiga Satu dari yang nabung Dua dari yang dipinjemin Tiga dari sisi internal bank juga Akibat inflasi dan penyaluran dana Yang akan mungkin mengalami adjustment Dari suku bunga Yang ketiga adalah alternatif Pinjam-meminjam hari ini semakin banyak Dengan misalnya adanya fintech lending Sebenarnya saya tidak proper Menyatakan fintech lending akan mendisrupsi Kenapa? Karena sudah terbukti Selama ini berjalan sendiri Masing-masing ada pasarnya Tapi kalau ada campur tangan regulator Untuk membatasi suku bunganya Pada fintech lending Kalau diturunkan Ya fintech lendingnya mungkin akan struggling Ya karena Dengan diturunkan suku bunga Landernya juga terima lebih dikit Daripada resikonya menjadi ke saya Mendingan saya pergi ke bank dong Ya kan? Fintech lending mungkin bermasalah Kalau dinaikkan maka menjadi kejang-kejet Asumsinya turun dah Ini apa? Karena kan tentunya regulator Tidak mau di demo rame-rame juga Dengan diturunkan pertanyaannya Misalnya diturunkan Maka akan semakin mepet Dengan suku bunga bank Ya fintech lending akan memiliki Risiko kredit yang lebih tinggi Naik secara risk Tapi dengan reward yang turun Dia yang pusing tuh fintech lendingnya Dengan diturunkan Dan dengan turun terus juga Akhirnya akan bedanya apa sama bank? Bank bilang oh kok jadi Bukan best friend nih Malah jadi saingan Misalnya gitu ya Meskipun tidak serta-merta Menjadi saingan Namun akan sedikit overlap juga kan Meskipun pada saat ini Bank memulai bisnis channeling Pada peer-to-peer Oke lah kita pinggirkan itu dulu Tapi tetap aja Ada bagian-bagian tertentu Yang sempalannya Saling berkompetisi Ibaratnya seperti itu Nah Bisa juga terdisrupsi dengan saudara Era bank digital Justru menurut saya Membuat fenomena menarik Karena ada juga Konglomerasi Yang sudah punya Bank bikin bank digital Di campaign habis-habisan Bank digitalnya Dan bahkan lebih keren lagi Kalau kita telepon ke banknya Diajak untuk membuka Di bank digitalnya Sebenernya fungsinya apa gitu ya Artinya kan dengan Di promo terang-terangan begini Akan terjadi tarik-menarik Klien kan gitu ya Apa ia akan menggunakan Dua bank secara terus-menerus Yang duitnya maha banyak Kalau yang duitnya Satu kali transfer Nolnya habis Ya pasti gak akan mau Menggunakan banyak bank Ya kan Tapi apakah Akan berpindah hati Kepada bank yang baru Atau stay pada bank konvensionalnya Saya juga gak tahu Tapi dengan terjadi seperti ini Ada konsentrasi yang terpecah Yang dibuat ulah Oleh si saudaranya sendiri Nah ini Pikiran saya lah Kalau ternyata Saya duduk dari bank nasionalnya ya Tapi atau justru ini memang Bank digital sedang melakukan Campaign agar Valuasinya dari bank digital itu Juga akan menarik Secara sudut pandang tech company Nah itu kayak tahu juga deh Itu berarti kepentingan si Tempat itu gitu ya Nah ancaman untuk bank Ya mungkin ini lebih kepada Bank nasionalnya ya Gimana nasibnya Apakah bisa mempertahankan Nasabahnya Atau kita jangan-jangan At the end of the day Kita yang sebagai masyarakat Cuma sebagai alat bantu Meloloskan sebuah valuasi perusahaan Jangan lupa loh Pada hari ini Data kita Itu adalah Valuasi buat mereka loh Jadi semakin sering Anda daftar Anda mungkin gak dapet apa-apa Atau dikasih ucapan terima kasih Syukur-syukur dikasih Saldo pembukaan Untuk Anda menjadi happy Win-win solution Sehingga mereka dapet valuasi Karena database kita di dalam sana Dan syukur-syukur tidak diretas juga Karena ada peretasan yang menarik Ada 1.3 billion data For SIM card registration Bridge security bridge Yang ada di perjual belingkan Dengan nilai puluhan ribu USD Mahal kan Nah itu juga harus jadi perhatian Buat kita gitu ya Jadi terdisrupsi saudara ini Ya menarik juga sih Akan menjadi ancaman menurut saya Nah ini yang menarik juga selanjutnya Adalah potensi penurunan pendapatan Dari fee base Dimana bank itu kan pertama Ambil untung dari spread Interest margin Yang kedua adalah Fee base Atas layanan yang dikeluarkan oleh bank Nah bank itu pada saat ini Didisrup juga dengan metode layanan transfer Dimana dulu adanya LLGSKN Dan RTGS Lalu ada QRIS Karena itu adalah metode pembayaran Lalu sekarang ada lagi Dari sudut pandang BI FAS Ada transfer online Yang 6.500 itu Sekarang ada RTGS Untuk yang transaksi besar Sekarang ada BI FAS Yang menariknya dari BI FAS ini adalah Dengan nilai yang sangat jauh dengan RTGS Yaitu hanya sepersepuluhnya Karena RTGS biasanya adalah 25.000 sampai 30.000 atau 35.000 BI FASnya adalah 2.500 Karena diinisiasi oleh BI gitu ya Dengan 2.500 Maka Dan limit transfer yang tinggi Dan real time Masuknya Ini akan menjadi sesuatu yang Kalah kompetisinya Dari metode RTGS sendiri Kalau contoh Kalau nggak salah Nilainya adalah 200 juta Sampai dengan 200 juta Saya menggunakan BI FAS dan real time RTGS AIU-AIU masih perlu waktu Untuk sampai Ya sekarang saya lebih baik Bayar 2.500 Sampai real time Ya tapi Memang tidak semua bank Menjadi ikut Menjadi bagian dari BI FAS Tapi tetap saja Ini menjadi disrupsi Dan juga potensi penurunan Dari fee yang diterima Makanya Dari tim Biro Reset Infobank Menuliskan dampak BI FAS Bank-bank bisa kehilangan potensi fee base Sampai dengan 47,64 triliun Bagi kita konsumen senang Bagi pebisnis bank Nggak enak Kenapa? Karena Sesuatu yang tadinya menjadi Ujung tombak Kita tidak lagi bisa bermain Dengan interest margin Bermain dengan fee base Akhirnya malah Kena sikat juga Ya ini artinya kan Ancaman ya Ya mungkin Inilah Ancaman-ancaman ke depan Yang akan terjadi Pada perbankan kita Artinya Apakah kita memvaluasi mereka Terlalu kemahalan Dan mungkin saja Yang hari ini Banknya Tervaluasi kemahalan Akan menuju Fair value-nya Tapi pada akhirnya Under value Dalam kita melihat Ya still under value Maka tetap menjadi Value investing Bagi orang yang berinvestasi saham Ya atau Kembali Bagaimana Anda melihat Fenomena ini Seperti itu Ya Inilah Cara saya Dalam sehari-hari Melakukan analisa Kelayakan investasi Saya yakin Saya juga banyak salah Tapi Saya juga yakin Dengan tidak berpendapat Saya pasti salah Jadi lebih baik Kita mulai Punya pendirian Dan berpikiran terbuka Dan memastikan bahwa Ilmu kita Satu minggu yang lalu Mungkin sudah tidak applicable Lagi untuk ilmu kita Hari ini Itulah pentingnya Untuk kita terus Belajar Seperti itu Jadi Mungkin ini saja Semoga Semua yang saya sampaikan Menjadi suatu hal yang Bermanfaat Dalam Anda bisa Berinvestasi saham Bila Anda ingin Mengikuti kelas-kelas Ya kebetulan Ada tim saya Membuat kelas Secara reguler Bisa join ke dalam Kelas analisa Investasi saham Analisa trading Dan juga bisa Untuk mengikuti Perencanaan keuangan Bagaimana strategi Investasi pada Bursa berjangka Dan juga emas Itu bisa coba Untuk join di kelas Dengan bertanya Ke tim saya Di 0852 38826187 Dan untuk materi Hari ini pun Kalau Anda membutuhkan Anda bisa Hubungi tim saya Di 0852 38826187 Semoga Saut bermanfaat Halo Terima kasih sudah Menyaksikan video Di RF Channel On Youtube RF Channel Adalah channel Edukasi Untuk kita Secara bersama-sama Belajar Dan mendapatkan Aktualisasi Mengenai investasi Keuangan Dan bisnis Bersama saya Ryan Philbert Dan tim At nomor Whatsapp saya Di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi My RF Di Android Atau IOS Untuk mendapatkan Artikel Dan tema-tema khusus Mengenai edukasi investasi Keuangan Dan bisnis Pada aplikasi My RF Sekarang juga Setiap bulan Saya bersama dengan Tim memiliki kelas Mulai dari Belajar trading Dengan analisa teknikal Yang strateginya Bisa Anda terapkan Pada seluruh market Mulai dari saham Forex Hingga Cryptocurrency Atau Kelas investasi saham Bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui Kelas lainnya Dan bertanya Mengenai kelas Hubungi tim Sekarang juga Di 0852 8882 6187 Sekali lagi 0852 8882 6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi Untuk Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati